Kita ini semuanya penggila ijazah Masya Allah Dapat ijazah dari Habib Ali Zainal Abidin Dari Habib Jamal, dari semua bitang tamu Hari ini kita kepengen Dapat ijazah dari Antum Yang sering Antum amalkan Dan Antum merasakan kenahsyatannya Turunkan kepada kita, ijazahkan kita Biar kita juga termotivasi Untuk beramal Dan makin semangat Dan istiqamah mendekatkan diri kepada Allah Moga Habib Amin ya Allah Baik, anak-anakku sekalian Ya Habib Ahmad yang dimuliakan Allah Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Benar-benar Allah mengampuni kita Di akhir acara ini kita ikhlaskan Amal kita Saya ingin menyampaikan satu ijazah Jadi ijazah ini bukan dari Al-Fadhir Karena Al-Fadhir sendiri Saya sendiri adalah orang yang Yang banyak Maksiat, jauh dari Allah Belum ada apa-apanya Tapi yang saya ingin sampaikan adalah Ijazah dari amalnya Habib Mundir Bin Fuad Al-Musawwa Ya karena beliau sudah wafat Sudah ditunjukkan sama Allah Sampai akhir hayatnya Beliau istiqamah di jalan Allah Kemudian kita bisa mendapatkan Barukah Dari apa yang beliau amalkan Namun sebelum itu Anak-anakku sekalian mungkin Kalau ada yang nanti nanya Biasa ada banyak yang Ijazah-ijazah begini Apa sedalilnya Biasa itu banyak tanya Jadi anak-anakku sekalian Yang mau mendalami Yaitu banyak kitab-kitab Para ulama yang menjelaskan Tentang Makanatul ijazah ini Jadi kedudukannya ijazah Salah satunya adalah Imam Al-Hafiz Al-Suyuti Itu beliau menulis dalam kitabnya Al-Iqan Fi'ulun Al-Quran Tentang masalah ijazah ini Dalam ilmu Kemudian Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Anhu Itu juga dalam kitabnya Tadribur Rawi Itu beliau juga menjelaskan Tentang ijazah ini Kemudian Al-Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi Di dalam kitabnya Al-Kifayah Ini juga menjelaskan tentang Bagaimana dalil tentang ijazah ini Jadi ini adalah amal Salafus Salih Ajdaduna Aslafuna Tidak pernah jauh Dari amal Salafus Salih Dan amal yang diajurkan Oleh Allah Oleh Rasul Oleh para ulama terdahulu Nah kemudian Yang saya akan ijazahkan ini Amalnya Habib Mundir Ini beliau membaca ini Dan beliau Habib Ahmad Dan juga anak-anakku sekalian Itu hampir setiap hari Mimpi berjumpa dengan Rasulullah Salafus Salam Dengan salawat yang beliau baca ini Bahkan ya bagi yang Yang memahami Ya ini mungkin tidak semua orang Bisa memahaminya Beliau sampai melihat Dalam keadaannya Kadah Nah jadi saya akan Ajarkan ini Ya karena Beliau yang nyampaikan ke saya Dari gurunya Sayyidul Habib Umar Saya akan bacakan Ya boleh dihafal Kalau mau dicatat silahkan Tapi yang penting itu dihafal Jadi dari Apa namanya Minas sadar Ilas sadar Minal qalib Ilal qalib Minal lisan Ilal lisan Itu yang afdal Yang dilakukan para ulama itu Yang dilakukan para ulama itu dulu begitu Tapi kalau ingin Takut lupa ini Ya boleh Nanti dicatat Setelah ini Jadi pendek sekali salawatnya Menteri itu tidak banyak-banyak Cuma dia bacanya banyak Lafaz salawatnya itu sangat pendek Ya jadi hanya Seperti ini Saya ucapkan Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Wa alihi Wa sahbihi Wa salim Saya ulangi Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Wa alihi Wa sahbihi Wa salim Sekali lagi Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Wa alihi Wa sahbihi Wa salim Jadi Allahumma salli Ya Allah berikanlah Salawat Ala sayyidina Muhammadin Kepada tuan kami Yaitu sayyidina Muhammad Wa alihi Dan keluarganya Wa sahbihi Juga para sahabatnya Wa salim Dan juga Salam atas beliau Dan mereka semuanya Jadi sekali lagi Ya Habib Ahmad Saya bacakan Mohon diikuti Sama Habib Ahmad Sama yang lain-lain Juga mengikuti di rumah Anda baca Kata-perkata Diikuti Tiga kali Setelah itu Anda baca seluruh katanya Nanti baru diikuti Seluruh kata Ini perkata dulu Habib Ahmad Boleh mengikuti Dan lainnya juga Allahumma salli Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Ala sayyidina Muhammadin Wa alihi Wa alihi Wa sahbihi Wa sahbihi Wa salim Wa salim Sekali lagi Allahumma Allahumma Salli ala Salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin Wa alihi Wa alihi Wa sahbihi Wa sahbihi Wa salim Wa salim Sekali lagi Allahumma Allahumma Salli ala Salli ala Salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin Wa alihi Wa alihi Wa alihi Wa sahbihi Wa sahbihi Wa salim Wa salim Nah Kalau enggak Begitu Ini Boleh dicatat Nggak apa-apa Jadi insyaallah Hafal Habib Ahmad ya Masyaallah Bagi yang belum hafal Nanti mau dicatat Silahkan Tapi ini Saya ijazahkan dulu Supaya kena akad Baru Nanti mau dicatat Mau diinikan Silahkan Jadi Saya ijazahkan Nanti mohon Apa Dijawab dengan Qabilna Atau Qabilitu Al-Ijazah A'jaztukum Kama A'jazani Akhi Al-Habib Mundir Bin Fuad Al-Musawa Min Syekhi Al-Habib Umar Bin Muhammad Bin Salim Bin Hafidh Fakat A'jaztukum Jawab Qabilna Al-Ijazah Atau Qabilitu Al-Ijazah Teman-teman Jawab Qabilitu Al-Ijazah Semuanya Yang sudah Tadi Mendengarkan Semua Jawab Qabilitu Al-Ijazah Dan seterusnya Kita bisa Mengamalkan Dan insya Allah Bisa juga Untuk Menyebarkan Mengajarkan Kepada yang lain Atau Sudah dapat Izin Dengan Menyebut Qabilitu Bisa Mengamalkan Ada Keberkahannya Dan Bisa Mengajarkan Kepada yang lain Insya Allah Dan jadi Amal Terus-menerus Buat Habib Mundir Dan Habib Nabil Insya Allah Baik Saya boleh Terjemahkan Terjemahkan dulu Habib Jadi Jadi Mungkin Mungkin Ada yang Nggak Paham Bahasa Harap Wahhabib Ahmad Insya Allah Niyah Niyah Sudah Tahu Yang tadi Bisa jadi Nggak Paham Jadi tadi Yang saya Ucapkan Saya Ijazahkan Sebagaimana Sudah Diijazahkan Oleh Adinda Saya Al-Habib Mundir Bin Fuad Al-Musawa Dari Guru Beliau Yaitu Al-Habib Umar Bin Muhammad Bin Salim Bin Hafiz Maka Sungguh Telah Saya Ijazahkan Pada Kalian Semua Maka Tadi Kalian Jawab Saya Terima Ijazah Supaya Paham Maksud Demikian Habib Muhammad Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kita Semua Dapat Keberkahan Luar Biasa Ditutup Dengan Ijazah Yang Dahsyat Yang Sudah Jelas Terbukti Diamalkan Habib Munzir Dan Allah Buktikan Di hadapan Kita Dan Dirasakan Habib Munzir Beliau Kita Yakini Adalah Orang-orang Salih Dan Khusul Khatima Bermimpi Dengan Rasul Maka Antum Yang Mungkin Yang Ingin Bermimpi Dengan Rasulullah Mendapatkan Tiket Khusul Khatima Jangan Lupa Mengamalkan Salawat Ini Yang Tadi Dijazahkan Dijazahkan